Delapan ahli klan iblis rilem asal surgawi terbang di langit malam, mencari dengan hati-hati. Jitian Singh diam-diam menyelinap di belakang salah satu ahli dan tiba-tiba melancarkan serangan. Dia melepaskan energi spiritual dalam jumlah besar, memadatkannya menjadi pedang spiritual yang tak terlihat, dan menusukkannya ke ahli klan iblis. Berdengung. Pakar klan iblis tidak menyadarinya dan langsung dipukul di kepala oleh pedang spiritual. Bila jiwa ilahi menyerbu kepalanya dan langsung menghancurkan jiwanya, membunuhnya seketika. Tubuhnya gemetar, dan vitalitasnya langsung terputus. Dia menutup matanya. Tubuhnya juga jatuh dari langit, menabrak gunung salju di bawah. Jitian Singh sudah siap. Dengan lambayan tangannya, dia menangkap mayat itu dan memasukkannya ke ruang harta karun spiritual dari lonceng penuai jiwa. Adegan ini terjadi dalam sekejap. Itu luar biasa cepat. Tujuh ahli klan iblis lainnya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa dan masih fokus pada pencarian. Jitian Singh bersembunyi di langit malam dan diam-diam menyelinap ke arah ahli klan iblis kedua. Ketika dia tiba di belakang ahli klan iblis, dia menggunakan trik yang sama lagi. Dia melepaskan pedang spiritual yang tak terlihat dan menebaskannya ke ahli klan iblis. Berdengung. Ada suara teredam di dimensi spiritual. Tubuh iblis parubaya menegang, dan jiwanya langsung hancur. Tubuhnya jatuh tak berdaya. Jitian Singh segera menangkapnya dan memasukkannya ke dalam lonceng penuai jiwa. Selanjutnya, dia menyelinap ke arah ahli klan iblis ketiga. Namun, ketika dia menggunakan trik yang sama untuk membunuh orang ini, yang lain akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres. Kedua ahli ras iblis berhenti terbang dan berdiri di langit, melihat sekeliling dengan bingung. Eh, di mana tiga lainnya? Itu tidak benar, mereka hanya di dekatnya. Bagaimana mereka menghilang dalam sekejap mata? Keduanya bergumam dalam kebingungan dan mengirimkan suara mereka satu sama lain. Tiga ahli klan iblis lainnya yang berada lebih jauh juga menyadari ketidaknormalan itu dan dengan cepat terbang untuk menanyakan situasinya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apakah kamu menemukan beberapa petunjuk? Jitian Singh, yang bersembunyi di kegelapan, melihat lima ahli klan iblis berkumpul untuk membahas masalah ini. Matanya langsung bersinar dengan cahaya terang. Kesempatan bagus. Dia membuat keputusan cepat dan mengungkapkan dirinya. Melambaikan telapak tangannya, dia mengirimkan lima pedang emas raksasa ke arah lima ahli ras iblis. Desir, desir. Lima pedang emas sepanjang 10 meter menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, langsung menerangi langit malam. Dalam sekejap mata, cahaya pedang emas menghantam lima pembangkit tenaga listrik ras iblis. Mereka berlima semuanya berada di tingkat keempat atau kelima dari Sky Origin Stage. Meskipun mereka tahu ada yang tidak beres, mereka tidak punya waktu untuk menghindar atau bertahan. Dengan serangkaian poni teredam, ketiga ahli ras iblis itu terbunuh di tempat. Tubuh mereka terpotong-potong oleh cahaya pedang, dan darah mereka berceceran di langit malam. Dua ahli klan iblis yang masih hidup juga terluka parah. Tubuh mereka berlumuran darah saat mereka terbang mundur dan jatuh ke tanah bersalju di bawah. Tentu saja, alasan mengapa kedua orang ini bisa bertahan bukan karena mereka kuat, juga bukan karena mereka memiliki harta sihir untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu karena Ji Tian Xing sengaja membiarkan mereka hidup. Dari dua orang yang selamat, salah satunya mengenakan baju besi dan helm, terlihat seperti seorang komandan penjaga. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut ungu dengan wajah serius, yang terlihat seperti seorang pendeta dari suatu suku. Keduanya jatuh dari langit dan hendak menabrak gunung bersalju di bawah. Pada saat kritis, Ji Tian Xing mengirimkan telapak tangan emas raksasa dan menangkap mereka berdua. Dia mendarat di puncak gunung bersalju dan melemparkan dua pembangkit tenaga listrik klan iblis berdarah ke tanah bersalju yang dingin. Mereka berdua tidak punya waktu untuk peduli dengan luka mereka. Mereka hanya menatapnya dengan mata terbuka lebar, penuh amarah dan ketakutan. Manusia, 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 apakah Anda, Ji Tian Xing, berengsek, mengapa Anda kembali ke kota Gunung Putih? Beraninya kau kembali. Kedua suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ketika Ji Tian Xing melihat reaksi mereka, seringai lucu muncul di wajahnya. Oh, Anda pernah mendengar nama saya dan tahu bahwa saya pernah ke kota Gunung Putih? Heh, heh, besar, saya telah menemukan orang yang tepat. Saat dia berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan membentuk segel formasi, membentuk formasi sementara dengan radius 10 meter untuk menutup area bersalju. Dengan perlindungan formasi, percakapannya dengan dua pembangkit tenaga listrik klan iblis tidak akan terdengar atau ditemukan oleh orang luar. Dia menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin, kalian berdua orang pintar. Karena kalian tahu siapa aku, kalian harus tahu bahwa aku bisa membunuh kalian semudah meniup debu. Waktu saya sangat berharga, saya harap Anda bisa pintar dan menjawab pertanyaan saya dengan patuh. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Katakan padaku siapa kamu? Pria lapis baja dan pria tua berambut ungu saling memandang dan melihat ketakutan, keraguan, dan perjuangan di mata masing-masing. Mereka berdua terdiam, mereka mengatupkan bibir dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mungkin karena kesetiaan mereka kepada klan iblis, atau mungkin karena harga diri dan harga diri mereka, mereka berdua tidak mau berbicara. Jitiansing tidak membuang waktu. Dia menjentikan jarinya dan mengirimkan dua lampu pedang emas, yang memotong kaki kiri mereka berdua. Segera, darah berceceran. Mereka berdua sangat kesakitan sehingga mereka berkeringat dingin dan gemetar. Pria tua berambut ungu itu memandang Jitiansing. Dia melihat ekspresi Jitiansing dingin dan acuh tak acuh, seolah dia terbiasa menyiksa dan membunuh. Pria tua berambut ungu itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan menjadi semakin ketakutan. Bibirnya bergetar beberapa kali, dan akhirnya dia berbicara. Aku, aku pendeta Yun dari suku air hitam. Aku diperintahkan untuk datang ke kota Pegunungan Putih untuk bekerja sama dengan kediaman Tuan Kota untuk menghentikanmu. Jitiansing sedikit menganggup dan menatap pria lapis baja itu dengan acuh tak acuh. Tubuh pria lapis baja itu tiba-tiba bergetar. Dalam ketakutan, dia berkata dengan suara rendah, Saya Mo Cheng, Komandan Penjaga Mansion Tuan Kota. Jitiansing menganggup puas dan berkata dengan dingin, katakan yang sebenarnya. Apa perintah Raja Iblis? Siapa yang bertanggung jawab atas kota Gunung Putih? Anda harus memberitahu saya semua yang Anda ketahui, atau yang lain. Dia tidak perlu mengatakan sisanya. Pendeta Yun dan Mo Cheng mengerti. Mereka berdua saling memandang lagi, ragu-ragu dan berjuang. Mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Jitiansing melirik mereka berdua dan mengirimkan dua lampu pedang lagi, memotong kaki kanan mereka juga. Mo Cheng menahan rasa sakit yang parah dan mengatupkan giginya. Dia lebih baik mati daripada mengatakan yang sebenarnya. Pendeta Yun penuh ketakutan. Dia buru-buru menjawab, Raja Iblis mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan semua pusat kekuatan alam Tianyuan di suku-suku untuk mencarimu. Begitu mereka menemukanmu, mereka akan segera melapor kepadaku. Berita itu keluar dua hari lalu, dan telah menyebar ke seluruh gurun utara. Selain itu, Raja Iblis juga mengirim tiga komandan Iblis dan sejumlah besar pusat kekuatan elit ke perbatasan selatan. Mereka memasang jebakan di sana, menunggumu mati. Raja Iblis memerintahkan agar kamu tidak bisa kembali ke Central Plains hidup-hidup. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata kepada Pendeta Yun dengan suara yang dalam, Lanjutkan. Pendeta Yun buru-buru mengangguk. Dia menahan rasa sakit dan penghinaan dan terus menceritakan berita yang dia tahu. Adapun Moceng, komandan penjaga, dia tetap diam dan tidak mengatakan sepatah katapun. 1082 Moceng berpikir bahwa dia cukup berhati-hati sehingga Jitian Sing tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, ketika dia menyuntikkan kekuatan iblis ke panah hitam dan hendak melepaskannya, Jitian Sing tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Us! Tanpa basa-basi lagi, Jitian Sing melambaikan tangannya dan melepaskan pancaran pedang dingin yang langsung memotong leher Moceng. Kepala Moceng segera berguling di atas salju, dan darah iblis berwarna ungu tua menyembur keluar dari lehernya, mewarnai salju menjadi merah. Moceng tewas di tempat, dan panah di tangannya juga meredup dan kehilangan kekuatannya. Jitian Sing membunuh Moceng dengan menjentikan jarinya, tetapi ekspresi dan matanya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Pendeta Yun menyaksikan seluruh proses dari jarak dekat, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia tidak lagi berani menyembunyikan apapun dan memberi tahu mereka semua yang dia tahu. Sekarang, seluruh gurun utara tahu bahwa seorang pemuda manusia bernama Jitian Sing berpura-pura menjadi anggota suku kami dan menjadi pengawal pribadi orang suci. Raja Iblis memerintahkan kami untuk menghentikanmu dengan segala cara dan menyelamatkan saintes. Semua ahli Divine Prime dari berbagai suku dan kota telah dimobilisasi, dan banyak ahli Sol Revinemen juga menuju ke selatan. Light Mountain City adalah satu-satunya jalan kembali ke Middle Ground. Sejumlah besar telah disiapkan di kota, dan ada puluhan pakar Divine Prime yang bersiaga. Selain itu, ada dua komandan iblis di bawah Raja Hantu, yang menjaga kota Pegunungan Putih. Mendengar ini, Jitian Sing mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia telah berada di gurun utara selama lebih dari dua bulan, dan dia tahu situasi gurun utara dan ras iblis dengan sangat baik. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Raja Hantu. Dikatakan bahwa Raja Hantu dulunya adalah komandan iblis di bawah Kaisar Iblis Kuno. Kekuatan dan statusnya lebih tinggi dari komandan iblis Mingye. Dia memiliki prestasi militer yang luar biasa, dan metodenya sangat kejam dan kejam. Dia telah memberikan kontribusi besar pada ras iblis. Namun, setelah Kaisar Iblis Kuno disegel, ras iblis secara bertahap pecah dan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Enam ratus tahun yang lalu, Kaisar Hantu berselisih dengan Demon General Dark Knight dan yang lainnya. Dia meninggalkan istana iblis surgawi dan mengikat banyak ahli dan suku, menjadikan dirinya sebagai Kaisar Hantu. Meskipun Kaisar Hantu telah dengan susah payah beroperasi di Gurun Utara selama enam ratus tahun, dia telah menaklukkan suku-suku kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya, dan pasukannya telah berkembang pesat. Namun, istana iblis surgawi adalah tanah suci di hati ras iblis. Sebagian besar ras iblis memuja dewa iblis leluhur dan Kaisar Iblis Kuno. Kekuatan Kaisar Hantu masih tak tertandingi dengan Kaisar Iblis Kuno. Dalam dua tahun terakhir, setelah Kaisar Iblis Kuno memecahkan segel dan kembali ke Gurun Utara, dia mendapat dukungan dari seluruh Gurun Utara. Kaisar Hantu dulunya adalah seorang jenderal di bawah Kaisar Iblis Kuno. Sekarang, dia harus mengikuti perintah Kaisar Iblis Kuno dan mengulurkan tangan membantu pada saat kritis. Ji Tian Xing memahami hal ini dan diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika dia ingin sepenuhnya membas miras iblis di masa depan, dia tidak hanya harus menyingkirkan Kaisar Iblis Kuno, tetapi dia juga harus menghancurkan pasukan Kaisar Hantu. Setelah beberapa saat, ketika Pendeta Yun selesai memberitahunya semua informasi yang dia ketahui, Ji Tian Xing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah, melihat kamu tahu apa yang baik untukmu, aku akan memberimu kematian yang bermartabat dan meninggalkan mayatmu utuh. Bunuh dirimu. Mendengar ini, tubuh Pendeta Yun bergetar. Dia melebarkan matanya karena marah dan berteriak, Ji Tian Xing. Kamu bajingan, kamu tidak menepati janjimu. Saya sudah memberitahu Anda semua informasinya, tetapi Anda masih ingin membunuh saya. Ji Tian Xing memandangnya dengan acu-ta'acu dan berkata dengan suara dingin, saya hanya mengatakan bahwa jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup. Saya tidak mengatakan bahwa saya pasti akan mengampuni Anda. Dia membenci ras iblis sampai ke intinya dan tidak akan pernah memiliki sedikitpun belas kasihan atau belas kasihan. Pendeta Yun sangat marah dan putus asa. Dia memelototinya dengan mata merah. Setelah hening sejenak, dia sebenarnya ingin melakukan serangan balik dan meledakan diri sebelum mati. Dia menggunakan teknik rahasia di Men Race dan membakar daging dan jiwanya, mengumpulkan kekuatan yang sangat keras di tubuhnya. Dia tidak berharap untuk melukai Ji Tian Xing dengan parah. Dia hanya berharap untuk meledak dengan suara yang menghancurkan bumi dan membuat khawatir dua komandan iblis di kota Gunung Putih. Namun, dia meremehkan metode dan kekuatan Ji Tian Xing. Sebelum dia bisa meledakan diri, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya pedang, yang menembus kepalanya. Kemudian, Ji Tian Xing memasukkan mayatnya dan mayat Mo Cheng ke dalam Lon Cheng Penuai Jiwa. Ada total delapan mayat ahli ras iblis di Lon Cheng Penuai Jiwa. Dia mengaktifkan susunan Sol Reaping Bel dan dengan cepat menyempurnakan delapan mayat. Kekuatan agung yang disempurnakan dari delapan mayat semuanya diserap oleh Lon Cheng Penuai Jiwa. Lon Cheng Penuai Jiwa adalah harta Dharma jahat yang dapat melahap jiwa seorang kultifator untuk memperkuat kekuatannya. Ji Tian Xing dulu berpikir bahwa metode ini terlalu berbahaya, jadi dia tidak menggunakannya untuk memelihara Lon Cheng Penuai Jiwa. Tapi sekarang berbeda, dia tidak merasa bersalah menggunakan mayat ahli ras iblis untuk memelihara Lon Cheng Penuai Jiwa. Tak lama kemudian, dia melepas susunan di tanah bersalju dan diam-diam meninggalkan Gunung Salju. Dia tidak memasuki White Mountain City, juga tidak terbang ke selatan. Sebaliknya, dia mengubah arahnya dan terbang ke barat daya. Saat dia terbang, dia berkomunikasi dengan Burid Heaven melalui transmisi suara jiwa Tuhan. Pemakaman surga, fakta membuktikan bahwa tebakanmu benar. Kaisar iblis memang telah memobilisasi ahli yang tak terhitung jumlahnya dan melakukan penyergapan di perbatasan. Selain komandan iblis di bawah Kaisar iblis, Kaisar hantu juga mengirimkan ahli untuk membantunya. Saya tidak bisa terbang ke selatan sekarang, saya juga tidak bisa melintasi perbatasan untuk kembali ke Central Airlines. Saya hanya bisa mengambil jalan memutar ke Western Wilderness dan kembali ke Central Airlines dari sana. Pemakaman surga menanggapi dan berkata dengan suara rendah, itu bagus. Selama kamu tidak mengungkapkan keberadaanmu, Kaisar iblis tidak akan tahu bahwa kamu mengambil jalan memutar ke Wilderness Barat. Tidak peduli seberapa kuat ras iblis, mereka hanya bisa menjaga perbatasan antara Gurun Utara dan Dataran Tengah. Mereka tidak bisa menjaga perbatasan Wilderness Barat. Jitiansing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terbang diam-diam dan bergegas dalam perjalanannya. Agar tidak mengungkap keberadaannya, dia memperlambat kecepatan terbangnya dan terbang menembus awan di langit yang tinggi, menuju ke perbatasan Wilderness Barat. Kecuali para ahli dari alam pemurnian roh, tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya. Dalam setengah bulan berikutnya, dia memang tidak terhalang. Dia tidak menemui halangan atau pengepungan dari para ahli di Menrace. Situasinya seperti yang dia harapkan. Para ahli ras iblis semuanya berpikir bahwa dia telah melarikan diri ke perbatasan selatan, jadi mereka semua bergegas ke sana. Tidak ada yang memperhatikan perbatasan Wilderness Barat. Tidak ada yang mengira dia akan mengambil jalan memutar. Jitiansing terbang terus-menerus selama 18 hari dan akhirnya tiba di perbatasan Wilderness Barat. Perbatasan antara Gurun Utara dan Gurun Barat tidak seperti wilayah tengah Gurun Utara, yang penuh dengan pegunungan bersalju dan padang es. Ada gunung dan bumi di sini, dan bahkan sungai yang berliku. Namun, gunung-gunung itu semuanya berwarna coklat tua dan tandus. Tidak ada tanaman hijau di bumi. Sore harinya, Jitiansing tiba di area perbatasan yang tertutup debu. Meskipun dia lelah secara fisik dan mental, dan wajahnya penuh kelelahan, ketika dia melihat pegunungan yang bergelombang di depannya, senyum puas muncul di wajahnya. Pegunungan tandus tak berujung adalah perbatasan antara Gurun Utara dan Wilderness Barat. 1083 Meskipun Jitiansing telah tiba di perbatasan Western Wasteland, dia akhirnya merasa lega. Tapi dia sangat jelas bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ras iblis telah sering menginvasi tanah barat, membantai orang-orang ras iblis di tanah barat. Di perbatasan antara Western Wasteland dan Northern Desert, kobaran api perang tidak pernah berhenti. Bahkan jika dia hendak memasuki Western Wasteland, dia tidak bisa lengah. Daerah perbatasan harus dijaga oleh pasukan dan pembangkit tenaga listrik ras iblis, dia tidak bisa mengungkap keberadaannya. Dia memperlambat kecepatan terbangnya, menyembunyikan mana, dan diam-diam terbang ke pegunungan perbatasan. Pegunungan itu panjangnya ratusan ribu mil, ada gua iblis yang tak terhitung jumlahnya dan banyak formasi besar. Ketika Jitiansing terbang di atas pegunungan, dia melihat ada banyak tentara ras iblis yang bersembunyi di pegunungan di bawah, diam-diam bergerak melalui pegunungan. Regu demi regu tentara iblis berpatroli di daerah itu dengan waspada. Di dalam pegunungan dan jauh di bawah tanah, ada banyak gua iblis yang membentang ke segala arah, samar-samar memancarkan aura ras iblis yang kuat. Tanpa ragu, pasti ada puluhan ribu tentara ras iblis yang bersembunyi di gua iblis bawah tanah. Segera, dia terbang puluhan mil dan tiba di sisi lain pegunungan. Di pegunungan ini, ada banyak rumah dan bangunan, dan juga formasi kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas Jitiansing dapat mengetahui bahwa rumah dan bangunan itu dibangun dengan gaya ras iblis. Selain itu, ada sejumlah besar burung dan manusia bersayap di langit, berputar-putar dan terbang, mengawasi sekeliling. Di pegunungan, ada beberapa kam militer yang tersembunyi di perut gunung, tempat puluhan ribu tentara ras iblis ditempatkan. Untungnya, perbatasan saat ini masih tenang dan stabil, tidak ada perang antara kedua ras tersebut. Jitiansing dengan cepat melintasi pegunungan perbatasan, dan memasuki Western Wasteland. Saat dia masuk semakin dalam ke Western Wasteland, pemandangan di depannya berangsur-angsur berubah. Di tanah yang luas, vegetasi hijau mulai muncul, ada padang rumput yang lembut dan hutan yang jarang. Di hutan di beberapa puncak gunung, ada segala jenis bunga dan tumbuhan aneh, ada kupu-kupu dan burung yang terbang bolak-balik di hutan. Jitiansing merasa seolah-olah dia telah keluar dari dunia es dan salju, dan kembali ke musim semi bulan Maret, suasana hatinya sangat riang. Sehari berlalu dengan cepat. Dia meninggalkan daerah perbatasan, memasuki wilayah Western Wasteland, dan mulai melihat banyak desa dan kota ras iblis. Tentu saja, ada banyak suku demon race di pegunungan. Sekarang dia ada di sini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Lagipula, ras iblis dan ras manusia adalah sekutu, dan tidak ada permusuhan di antara mereka. Ketika Jitiansing melewati sebuah kota besar dengan radius 100 mil, dia berhenti terbang dan mendarat di kota itu. Dia tinggal di kota selama sehari. Sambil beristirahat sejenak, ia juga menghabiskan beberapa baturo untuk mendapatkan peta Western Wasteland. Setelah memeriksa peta dengan cermat, dia menyadari bahwa kota tempat dia berada adalah kota kuno terbesar di perbatasan. Jika dia ingin kembali ke Central Plains dari kota kuno, dia harus pergi ke Tenggara. Butuh sekitar 10 hari baginya untuk mencapai perbatasan antara Wilderness Barat dan Central Plains. Itu adalah batas antara ras manusia dan ras iblis. Selama mereka melintasi perbatasan, mereka akan dapat kembali ke Central Plains. Setelah memastikan rutenya, Jitiansing tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memanfaatkan malam untuk meninggalkan kota kuno dan terbang menuju perbatasan manusia. Sekarang setelah aku meninggalkan Gurun Utara, Raja Iblis dan Komandan Iblis Barbar Surga tidak akan mengharapkanku berada di hutan belantara barat, kan? Paling lama dalam 10 hari, saya akan dapat kembali ke Provinsi Tengah. Saat itu, saya akan sepenuhnya menyelesaikan masalah demonisasi untuk Yao Yao. Saat Jitiansing terbang, dia masih menghitung di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah memeriksa kondisi Yun Yao. Yun Yao telah pulih di dunia pedang selama hampir sebulan. Kondisi mentalnya sudah pulih, dan luka di jiwanya hampir sembuh. Namun, dia masih berkultivasi dalam pengasingan di kota bumi yang damai. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan darah iblis dan kekuatan iblis di tubuhnya dan memperlambat proses demonisasi. Jitiansing telah berkonsultasi dengan Burial of Heaven sebelumnya. Tidak mungkin untuk memecahkan darah dan tubuh iblis Yun Yao dalam satu atau dua hari. Dia tidak hanya harus membantu Yun Yao menyingkirkan darah iblis dan mengubah darah di tubuhnya, tetapi dia juga harus menghilangkan kekuatan iblis di tubuhnya dan mengubah meridiannya. Proses ini sangat rumit dan memakan waktu setidaknya dua bulan. Selain itu, vitalitasnya akan sangat rusak dan dia akan berada dalam kondisi lemah untuk waktu yang lama. Jitiansing mempertimbangkan alasan ini dan tidak berani berhenti untuk membantu Yun Yao menyingkirkan darah iblis. Dia hanya bisa membiarkannya bertahan sebentar dan kembali ke Central Plains. Tanpa sadar, delapan hari telah berlalu. Jitiansing terbang hampir satu juta mil dan semakin dekat dan semakin dekat ke perbatasan umat manusia. Dia masih 200 ribu mil jauhnya dari perbatasan umat manusia. Dia bisa mencapainya paling lama dalam dua hari. Pada malam ini, dia terbang di atas hutan primitif yang luas. Hutan ini lebarnya ratusan mil. Mungkin tidak ada yang menginjakan kaki di dalamnya selama ribuan tahun. Itu masih mempertahankan penampilan primitifnya. Binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya aktif di hutan pada malam hari. Gelombang mengaum bisa terdengar terus-menerus. Jitiansing terbang melintasi langit. Dia masih memikirkan dirinya sendiri bahwa setelah kembali ke benua tengah, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia harus berurusan dengan mereka satu per satu. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di langit malam tidak jauh. Itu terbang secepat kilat. Swosh! Bayangan hitam hampir menyatu dengan langit malam. Sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Apalagi bayangan hitam itu sangat cepat. Auranya juga sangat tersembunyi. Itu tidak mungkin untuk dicegah. Hanya dalam dua tarikan napas, bayangan hitam itu menyusul Jitiansing. Jaraknya hanya seribu meter darinya. Bayangan hitam melepaskan dua belas bilah cahaya hitam tanpa ragu-ragu. Mereka meledak dengan kekuatan penghancur dan menyerang Jitiansing. Jitiansing sedang memikirkan rencana selanjutnya. Dia sedikit terganggu. Selain itu, ini adalah pedalaman wilderness barat. Hampir mustahil bagi setan untuk muncul di sini. Dia tidak siap untuk serangan mendadak. Ketika dia merasakan pedang cahaya hitam datang, sudah terlambat untuk mengelak. Ush! Dua belas bilah cahaya hitam dengan panjang lebih dari 30 meter datang dari segala arah. Mereka menyelimuti tubuhnya dan membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Bahkan sebelum bilah cahaya itu mengenainya, energi yang sangat tajam dan ganas telah memotong jubahnya, menyebabkan dia tidak bisa bernafas. Pada saat kritis ini, dia membentangkan sayap emasnya tanpa ragu untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas Pada saat berikutnya, dua belas bilah cahaya hitam yang sangat tajam menghantam sayap emas dengan ledakan keras. Bang-bang-bang! Ledakan yang memekakan telinga memecah kesunyian malam dan menyebar dalam radius 100 mil. Sayap Raja Wali Emas memblokir serangan pedang cahaya hitam, menghancurkannya berkeping-keping. Namun, cahaya kemasan dari sayapnya bersinar dengan liar. Itu menghabiskan banyak energi dan segera menjadi redup. Ji Tian Xing juga dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Dia jatuh di langit selama lebih dari 10 mil sebelum dia menabrak hutan di bawah. Dia menghancurkan kawah besar di hutan lebat, menyebabkan lumpur dan serpihan kayu beterbangan di langit. Begitu dia bangkit dari lubang, bayangan hitam itu dengan cepat menyerang lagi. Itu melambaikan tinjunya dan menghancurkan dua bayangan tinju besar. Baru sekarang Ji Tian Xing menggunakan energi spiritualnya untuk melihat bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah pria kekar yang tingginya lebih dari 3 meter dan ditutupi baju besi hitam. 1084 Pria kekar berbaju hitam itu terbungkus awan kabut hitam, memancarkan aura kematian yang dingin. Dia berdiri di langit malam 1000 meter di depan Ji Tian Xing, hanya memperlihatkan sepasang mata merah yang melonjak dengan cahaya dingin. Tubuh, anggota badan, dan kepalanya semuanya terbungkus rapat dengan baju besi hitam, tidak memperlihatkan sedikitpun kulit atau rambut. Ji Tian Xing tahu bahwa orang ini adalah yang paling misterius dan paling kuat dari 6 Demon Marsals, pemimpin Demon Marsals, Demon Marsal Dark Knight. Dikatakan bahwa selain kaisar iblis kuno, tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Ji Tian Xing telah menyelidiki informasi dari 6 Demon Marsals sebelumnya, dan dia juga telah mendengar tentang legenda Demon Marsal Dark Knight. Oleh karena itu, ketika dia melihat Demon Marsal Dark Knight muncul, dia langsung mengetahui identitasnya. Bagaimanapun, Demon Marsal Dark Knight terbungkus dalam sembilan underworld armor, hanya memperlihatkan sepasang mata merah darah. Penampilannya sangat jelas. Namun, Ji Tian Xing tidak menyangka bahwa Demon Marsal Dark Knight tiba-tiba akan muncul ketika dia hendak kembali ke Central Clines. Menurut pendapatnya, 3 Demon Marsals, Dark Knight, Duan Hun, dan Sky Barbarian, harus menyergap di perbatasan antara Gurun Utara dan Dataran Tengah. Demon Marsal Dark Knight, bagaimana kamu menemukan jejaku dan mengejarku di sini? Ji Tian Xing menatapnya dengan waspada, hatinya penuh kewaspadaan. Demon Marsal Dark Knight diam-diam melepaskan soul power-nya, menyegel langit malam dalam radius 10 mil, diam-diam menekan Ji Tian Xing. Dia mungkin berharap Ji Tian Xing tidak punya cara untuk melarikan diri dan pasti akan mati malam ini, jadi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia menatap Ji Tian Xing dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana Anda bisa membayangkan metode Ben Suai? Sebelumnya, Ben Suai mengira kamu melarikan diri ke selatan, jadi dia pergi ke perbatasan selatan untuk bertemu dengan Demon Marsal selainnya untuk mencegatmu. Namun, Anda melarikan diri ke perbatasan Wilderness Barat, dan Neterward Beast yang diatur Ben Suai di perbatasan menemukan jejak dan aura Anda. Baru pada saat itulah Ben Suai tahu bahwa Anda benar-benar berbalik dan melarikan diri dari Wilderness Barat. Suara di Men General Dark Knight sangat aneh. Itu seperti suara logam yang bertabrakan. Itu tidak mengandung emosi apapun, dan tidak mungkin membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Ketika Ji Tian Xing mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba tercerahkan. Jadi seperti itu. Saya telah lama mendengar bahwa Malam Gelap Marsikal Iblis telah mengumpulkan miliaran lebah dunia bawah dan menyebarkannya ke setiap sudut tanah Tian Suan untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai klan dan pembangkit tenaga listrik. Tidak ada yang terjadi di benua ini yang dapat lepas dari indera dan penyelidikan Anda. Saya tidak menyangka bahwa meskipun saya sangat berhati-hati, saya masih tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Dia mengatakan ini dengan ekspresi tenang, tapi suasana hatinya sangat berat. Dia sedang mempertimbangkan bagaimana cara melarikan diri. Demon Commander Darnay tampaknya telah melihat melalui pikirannya, dan berkata dengan nada rendah dan dingin, dengan kekuatanmu yang tidak signifikan, tidak peduli seberapa hati-hati kamu, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari telapak tangan Bensuai. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Karena komandan ini sudah menemukanmu, kamu pasti akan mati malam ini. Bensuai akan memberimu dua pilihan. Entah Anda menyerah sekarang, dan Bensuai tidak akan membunuh Anda untuk saat ini, dan akan membawa Anda kembali ke Gunung Suci untuk melihat yang mulia Kaisar Iblis. Atau Anda melawan dengan keras kepala, dan Bensuai akan membunuh Anda di tempat, dan mengambil kembali jiwa Anda untuk melaporkan penyelesaian misi. Jitiansing menyeringai dan berkata dengan senyum dingin, sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti aku. Kata, menyerah, tidak ada dalam kamusku, Jitiansing. Tidak peduli seberapa kuat kamu, aku akan bertarung sampai mati. Ketika suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang yang patah, dan menebas Dimengeneral Dark Knight dengan seluruh kekuatannya. Undian pedang ilahi, membelah gunung dan sungai, gaya undian pedang. Pedang yang patah menebas Dimengeneral Dark Knight dari bawah ke atas, dan menebas pedang sepanjang 100 meter, yang langsung mengoyak langit malam. Cahaya pedang menyilaukan, dan menerangi area dalam radius 10 mil. Pedang ki sangat tajam, tidak hanya memotong langit malam, itu juga menghancurkan kekuatan jiwa yang diam-diam dilepaskan oleh Dimengeneral Dark Knight. Dalam sekejap, cahaya pedang tiba di depan Dimengeneral Dark Knight dan hendak memukulnya. Namun, kekuatan Dimengeneral Dark Knight jauh melampaui imajinasi Jitian Sing, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Suara mendesing. Ketika cahaya pedang tiba, Dimengeneral Dark Knight masih setenang gunung dan sedingin es. Dia sebenarnya tidak mengelak. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan dua bilah cahaya hitam raksasa untuk menghadapi cahaya pedang secara langsung. Kabum! Di tengah tabrakan yang memekakkan telinga, bila cahaya hitam raksasa dan cahaya pedang yang menyilaukan runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi pecahan yang terciprat ke segala arah. Kekuatan kekerasan benar-benar mengirim Jitian Sing terbang seribu meter jauhnya, dan dia terengah-engah dengan wajah pucat. Dimengeneral Dark Knight berdiri tak bergerak di langit malam, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah Jitian Sing menstabilkan dirinya, dia memandang Dimengeneral Dark Knight dengan mata penuh kejutan dan hatinya penuh ketakutan. Berengsek! Saya menggunakan semua kekuatan saya untuk melepaskan kartu truf terkuat saya, tetapi dengan mudah dinetralkan olehnya. Tingkat apa yang telah dicapai kekuatannya? Lapisan ketujuh dari Soul Revening Realm atau yang kedelapan. Dia hanya berada di level pertama dari Soul Revening Realm. Bahkan jika dia menggunakan kartu truf terkuatnya, dia hanya bisa menandingi seorang ahli di tingkat kelima dari Soul Revening Realm. Kekuatan Dimengeneral Dark Knight misterius dan kuat, menyebabkan dia merasakan ketidakberdayaan yang kuat di hatinya. Pada saat ini, niat membunuh muncul di mata Jenderal Iblis malam gelap, dan dia berteriak dengan marah, Jitian Sing, jika kamu ingin mati, Ben Suai akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat telapak tangannya lagi dan menebas dua bilah cahaya hitam raksasa. Bilah cahaya hitam sepanjang 200 meter membawa aura kematian yang sedingin es, seolah-olah itu adalah Sabit Grim Reaper. Aura jiwa ilahi Jitian Sing dikunci oleh bilah cahaya. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan rasa takut yang kuat keluar dari jiwa ilahinya. Dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu, meledak dengan kekuatan terkuatnya dan kecepatan tercepat untuk melarikan diri kekejauhan. Namun, saat dia berbalik dan terbang seribu meter jauhnya, kedua bilah cahaya hitam itu menebas kepalanya. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera membuka sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bam-bam! Dua bilah cahaya hitam yang merusak menghantamnya dengan keras, menyebabkan dua suara keras dan teredam meletus. Dia segera dikirim terbang belasan mil jauhnya oleh bilah cahaya, jatuh ke dalam hutan yang luas. Dengan, boom kawas lebar seribu meter dihantam ke dalam hutan lebat, menyebabkan lumpur berceceran di mana-mana. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar kawah, dan segala sesuatu dalam radius puluhan mil bergetar. Jitiansing terbaring di dasar kawah, rambutnya acak-acakan. Separuh tubuhnya tertutup lumpur. Wajahnya pucat pasi, dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Organ dalamnya sudah terluka. Sayap yang dibentuk oleh jubah perang kensin telah membantunya memblokir pukulan mematikan yang mematikan, tetapi mereka juga telah menghabiskan kekuatannya. Mereka menjadi redup dan ditarik kembali ke tubuhnya. Jubah pertempuran kensin ini telah membantunya memblokir pukulan mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatan jubah perang kensin akan habis setiap saat dan ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Jubah perang tidak akan pernah rusak, juga tidak akan meninggalkan bekas. Setelah 3-5 hari, kekuatan jubah perang akan pulih secara otomatis, memungkinkan dia untuk menggunakannya lagi. Jitiansing telah kehilangan perlindungan dari jubah perang kensin, dan bahkan lebih tidak mampu melawan Demon Commander Dark Knight. Melihat Demon Commander Dark Knight terbang melintasi langit dan menyerang lagi, dia tidak ragu untuk menggali ke dalam tanah dan menggunakan earth iscape teknik untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa dihancurkan oleh Demon Commander Dark Knight. Dia tidak punya hak untuk melakukan serangan balik. 1085 Jitiansing dengan cepat bola balik melalui tanah, mati-matian melarikan diri ke perbatasan Provinsi Tengah. Demon Commander Dark Knight juga mengejarnya ke bawah tanah, mengejarnya secepat kilat. Jarak antara kedua belah pihak terus-menerus menutup, dan situasi Jitiansing juga menjadi semakin berbahaya. Meskipun dia sudah menderita luka dalam, dan organ dalamnya telah terguncang, dia tidak berani untuk bersantai. Namun, dia tidak berani bersantai sedikit pun, juga tidak punya waktu untuk menekan lukanya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Satu jam kemudian, Demon Commander Dark Knight menyusulnya, dan jaraknya hanya seribu meter. Demon Commander Dark Knight memang mengambil tindakan, melepaskan kekuatan yang besar dan agung, mengendalikan bumi dalam radius 3000 meter untuk menekan Jitiansing dengan kejam. Us! Segera, bumi dalam jarak 3000 meter runtuh dan hancur. Tanah dan bebatuan yang tak berujung memadat menjadi batu besar dengan radius 100 meter, membungkus Jitiansing di dalamnya. Di bawah kendali Demon Commander Dark Knight, batu besar itu mengebor keluar dari tanah dan terbang ke langit. Jitiansing merasakan ada sesuatu yang salah, dan segera meledak dengan seluruh kekuatannya, dengan kejam menghancurkan batu besar itu. Bang! Dengan suara tumpul, batu besar itu meledak dari dalam, runtuh menjadi jutaan keping yang ditembakkan ke segala arah. Dia baru saja lolos dari ikatan batu besar, dan tanpa ragu terbang melintasi langit malam, melarikan diri ke kejauhan. Namun, Demon Commander Dark Knight sudah disiapkan. Ketika dia menghancurkan batu besar itu, dia dengan kejam menamparkan telapak tangan besar yang terkondensasi dari cahaya hitam kematian. Bang! Jitiansing dikirim terbang oleh telapak besar cahaya hitam di tempat, dan seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Ki Hitam Kematian. Dia hanya merasa tubuhnya kaku, dan daging serta tulangnya akan membeku kaku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selain itu, Ki Hitam Kematian telah menyerang tubuhnya, mengikis daging dan tulangnya secara gila-gilaan, dan melahap vitalitasnya. Hanya dalam sekejap, kulitnya menjadi hitam, dan matanya menjadi redup dan tak bernyawa. Untungnya, Heaven mending orb dalam pikirannya melepaskan cahaya putih pekat pada waktunya, yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, menghangatkan pembuluh darah dan tulangnya. Ketika dia terbang sepuluh mil jauhnya, Ki Hitam Kematian yang telah menyerang tubuhnya benar-benar dihilangkan oleh cahaya putih misterius. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah hitam. Menahan luka-lukanya, dia buru-buru mengeluarkan pedang sihir jiwa, dan menginjaknya untuk terbang ke depan. Desir. Pedang emas itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, dan segera terbang jauh. Dimengeneral Dark Knight tidak waspada terhadap keterampilan yang begitu sempurna. Kecepatannya sebenarnya meningkat beberapa kali, dan dalam sekejap mata, dia terbang sejauh 20 mil. Ji Tian Xing, kamu dikutuk. Kamu tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Suara Dimengeneral Dark Knight sedingin es saat dia berteriak. Segera, dia meledak dengan kekuatan penuhnya dan berubah menjadi cahaya hitam yang tersembunyi, mengejar Ji Tian Xing. Kedua pihak saling mengejar di langit malam, dan jarak antara mereka semakin dekat. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, mereka berdua semakin dekat ke perbatasan Central Alliance. Enam jam kemudian, Demon Commander Dark Knight sekali lagi menyusul Ji Tian Xing. Dia menggunakan jurus pembunuh pamungkasnya dan menyerang Ji Tian Xing. Ji Tian Xing melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih tidak dapat memblokir gerakan pembunuhan Demon Marshal Dark Knight. Dia sekali lagi terluka parah dan muntah darah, menabrak puncak gunung. Gunung setinggi seribu zang itu runtuh di tempat, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Melihat bahwa dia terluka parah dan terbaring di reruntuhan, Demon General Dark Knight menggunakan teknik penangkapannya untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke gurun utara. Pada saat kritis, Ji Tian Xing membuka mata ketiga di dahinya dan melepaskan petir yang merusak. Dengan gemuruh yang keras, sinar petir menghantam Demon Commander Dark Knight dan membuatnya terbang. Sayangnya, Nine Underworld Armor Demon General Dark Knight yang dipakai memblokir sebagian besar kekuatannya. Bahkan jika dia terlempar ke tanah oleh petir, dia tidak terluka sama sekali. Ji Tian Xing tidak menyangka Thunderbolt Spirit Ice akan melukai Demon General Dark Knight. Dia hanya berharap itu bisa memberinya waktu dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Memanfaatkan waktu ketika Demon General Dark Knight dikirim terbang, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia sudah terluka parah dan telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya, jadi dia memasuki dunia pedang dan menggunakan pemakaman surga untuk menggerakkan pedang yang patah untuk melarikan diri. Desir Pedang patah hitam sepanjang setengah meter meledak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan langsung memotong langit malam, meninggalkan Demon General Dark Knight jauh di belakang. Demon General Dark Knight masih tidak mau menyerah. Setelah merangkak naik dari reruntuhan, dia berteriak dengan marah dan terus mengejar. Tanpa sadar, satu malam berlalu. Setelah fajar, Demon General Dark Knight masih dengan gila-gilaan mengejar pedang yang patah itu. Keduanya masih berjarak 30 mil. Kekuatan Burial of Heaven memang kuat. Kecepatan terbang dari pedang yang patah itu sebanding dengan Demon General Dark Knight. Dalam waktu singkat, Demon General Dark Knight tidak bisa mengejar sama sekali. Ji Tian Xing menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya di dunia pedang. Dengan bantuan ramuan dan kemampuan pemulihannya sendiri, dia untuk sementara menekan luka-lukanya dan memulihkan sebagian vitalitasnya. Sambil menyembuhkan, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Dengan kecepatan pemakaman surga, Demon General Dark Knight tidak bisa mengejar sama sekali dalam 4 sampai 5 jam. Namun, Burial of Heaven juga akan menghabiskan banyak energi untuk terbang dengan pedang yang patah. Paling-paling, itu bisa bertahan beberapa jam lagi sebelum kecepatannya berkurang. Pada saat itu, itu akan ditangkap. Untungnya, saya hanya berjarak 12 jam dari perbatasan Central Plains. Perbatasan antara hutan Belantara Barat dan Dataran Tengah dijaga oleh Jenderal Ilahi di bawah pengadilan Kekaisaran, serta 300 ribu pasukan elit yang ditempatkan di sana. Selama aku melarikan diri ke perbatasan, aku akan aman. Tidak peduli seberapa kuat demon General Dark Knight, dia tidak akan berani menyerang garis pertahanan perbatasan. Ji Tian Xing tahu bahwa Jenderal Ilahi yang menjaga perbatasan antara hutan Belantara Barat dan Dataran Tengah adalah salah satu dari empat Jenderal Agung Ilahi, Jenderal Ilahi yang termasyur dari hutan Belantara Barat, Yu Tian Hong. Kekuatan dan reputasi orang ini sedikit lebih kuat dari Jenderal Ilahi Xiao Han. Dia juga seorang ahli penyempurnaan roh yang telah terkenal selama 2 hingga 300 tahun. Beberapa bulan yang lalu, ketika Ji Tian Xing berada di Laut Timur, dia bertemu Jenderal Ilahi Xiao Han. Dalam kesannya, Jenderal Ilahi Dong Lin adalah orang yang adil dan tegas, sangat bermartabat dan cerdas. Dia layak dikagumi dan bersahabat. Karena Jenderal Dewa dari hutan Belantara Barat lebih terkenal daripada Jenderal Dewa Dong Lin, dia pasti lebih setia kepada pengadilan Kekaisaran dan lebih jujur. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing buru-buru menggunakan Divine Sense-nya untuk mengirim pesan ke Burial of Heaven, Burial of Heaven, tunggu selama 12 jam lagi. Selama kita melarikan diri ke perbatasan antara Western Wilderness dan Central Plains, kita akan dapat melarikan diri dengan aman. Jenderal Ilahi Yu Tian Hong menjaga perbatasan dengan 300 ribu tentara di bawah komandonya. Dia telah membangun benteng yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat Dimen General Dark Knight, dia tidak akan berani menyerang perbatasan sendirian. Dia pasti akan mundur. Burial of Heaven merenung sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, tidak masalah, aku akan melakukan yang terbaik untuk bertahan sampai kita mencapai perbatasan. Ji Tian Xing akhirnya lega. Dia terus mengedarkan energinya untuk memulihkan luka dan kekuatan sihirnya. Waktu berlalu dengan cepat. Pedang yang patah masih terbang tinggi di langit, dan Dimen General Dark Knight masih dalam pengejaran. Sangat cepat, 12 jam telah berlalu. Hari sudah sore, dan matahari terbenam di barat. Energi Burial of Heaven dengan cepat terkuras, dan dia semakin lemah. Pedang yang patah juga semakin lambat. Namun, Dimen General Dark Knight masih penuh energi, dan kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Dia terus-menerus menutup jarak. Untungnya, 200 mil di depan, di bawah matahari terbenam di ujung Cakrawala, pegunungan besar dan megah setinggi 10 ribu meter muncul. Pegunungan Manggu yang membentang jutaan mil adalah perbatasan antara hutan belantara barat dan dataran tengah. 1086 Pegunungan Manggu telah ada sejak zaman kuno 10 ribu tahun yang lalu. Dikatakan bahwa para dewa di zaman kuno pernah bertempur hebat di sini. Saat ini, masih banyak pemandangan menakjubkan yang tersisa di pegunungan kuno yang membentang jutaan mil ini. Ada jejak kaki raksasa yang panjangnya 10 mil, lubang pembuangan besar yang lebarnya 100 mil, dan beberapa parit besar yang panjangnya ratusan mil. Bahkan ada lubang hitam tak terduga yang mengarah ke kedalaman bumi. Keajaiban dan pemandangan yang sulit dipahami ini semuanya diyakini sebagai jejak yang ditinggalkan oleh perang para dewa kuno. Di pegunungan yang tinggi dan curam, ada sebuah benteng besar yang disebut Kota Manggu. Benteng itu dijaga oleh jenderal ilahi dari hutan belantara barat dan 100 ribu tentara. 200 ribu tentara lainnya dibagi menjadi ribuan tim dan tersebar di pegunungan yang membentang sejauh 100 ribu mil. Garis pertahanan perbatasan sepanjang 100 ribu mil ini secara bertahap dibangun dan disempurnakan oleh pengadilan kekaisaran manusia dan ratusan ribu tentara setelah kerja keras selama ribuan tahun. Seribu tahun yang lalu, pasukan iblis menerobos Wilderness Barat dan mencoba membunuh jalan mereka ke Central Plains. Garis pertahanan inilah yang menghentikan gerak maju pasukan iblis. Karena itu, Ji Tian Xing sangat percaya diri dengan garis pertahanan ini. Dia yakin Demon Commander Dark Knight tidak akan berani menembus garis pertahanan, apalagi mengejar ke Kota Manggu. Suara mendesing. Pedang yang patah memotong langit seperti aliran cahaya. Bermandikan matahari terbenam kemasan, ia bergegas menuju celah yang tak tertembus di pegunungan Manggu. Kota yang tak tertembus itu terletak di tengah gunung. Di sebelah barat ada tebing setinggi 3000 meter, dan di sebelah timur ada ngarai yang sangat besar. Setelah melewati ngarai, mereka akan memasuki Central Plains. Meskipun mereka masih puluhan mil jauhnya, Ji Tian Xing sudah bisa melihat bendera yang tak terhitung jumlahnya berkibar di Kota Manggu yang berwarna coklat tua. Sejumlah besar tentara dengan baju besi halus bergerak dalam kelompok atau ditempatkan di berbagai pos jaga. 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil. Pedang yang patah semakin dekat dan semakin dekat ke Kota Manggu, dan pemandangan menjadi lebih jelas. Ji Tian Xing bahkan bisa merasakan aura yang kuat dan berdarah besi datang ke arahnya. Setelah 10 nafas, pedang yang patah itu akhirnya terbang ke gerbang besar Kota Manggu. Namun, gerbang hitam setinggi 100 meter itu tertutup rapat, dan ratusan tentara elit ditempatkan di tembok kota. Di tembok kota, ada menara setiap 10 meter. Ada balista besar, ketapel, dan formasi pedang. Pertahanan sangat ketat. Selain itu, seluruh Kota Mang dilindungi oleh susunan tingkat jiwa. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Demon Commander Darnight akan kesulitan menembus pertahanan arrai dalam waktu singkat. Pedang yang patah melayang di depan gerbang kota, dan Ji Tian Xing terbang keluar. Memegang pedang yang patah di tangannya, dia berdiri di udara dan memandangi para penjaga di atas gerbang kota. Dia berteriak, Saya Ji Tian Xing, penguasa wilayah-wilayah Tian Chen. Saya dikejar oleh Komandan Iblis. Buka gerbang kota. Nada suaranya bermartabat dan keras. Dengan hanya beberapa kata, dia memperjelas identitas dan situasinya. Namun, banyak penjaga di tembok kota semua menatapnya dengan tatapan yang rumit. Mereka semua tercengang di tempat, dan tidak ada yang berani membuka gerbang kota. Namun, beberapa penjaga dengan cepat meninggalkan tembok kota dan kembali ke kota untuk melaporkan berita tersebut. Ji Tian Xing berteriak dengan cemas. Dia bahkan mengeluarkan segel pegunungan dan sungai untuk membuktikan identitasnya sebagai penguasa domen wilayah Tian Chen. Namun, para penjaga di tembok kota saling berbisik. Mereka terkejut, bingung, ragu, dan terkejut. Pada saat ini, Demon Commander Darnight menyusul. Us. Dia bergegas keluar dari gerbang kota tanpa keberatan dan berdiri seribu meter dari Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, kamu terlalu naif. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos dengan lancar dengan melarikan diri ke perbatasan? Bahkan jika Anda melarikan diri kembali ke Provinsi Tengah, Ben Suai masih dapat menangkap Anda dan membawa Anda dan orang suci kembali ke Gurun Utara, apalagi pos pemeriksaan perbatasan. Demon Commander Darnight berteriak dingin dengan suara benturan logam. Tubuhnya melepaskan kabut hitam Demon Key yang membubung ke langit, memancarkan dingin kematian yang menusuk tulang. Tiba-tiba, langit di luar gerbang kota ditutupi oleh kabut hitam Demon Key, dan menjadi suram dan menakutkan. Ketika ratusan penjaga di tembok kota melihat Demon Commander Darnight muncul, mereka langsung dipenuhi dengan kengerian dan berteriak. Surga, itu adalah klan iblis. Klan iblis sedang menyerang. Cepat lapor ke Jenderal Ilahi, para ahli klan iblis ada di luar kota. Semua orang berhati-hati, jangan terkorosi oleh Demon Key. Semua orang waspada, cepat nyalakan suar dan aktifkan pertahanan. Seketika, penjaga yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke dalam kekacauan. Mereka buru-buru melarikan diri, mengeluarkan teriakan cemas dan ketakutan. Untungnya, tembok kota dilindungi oleh barisan pertahanan. Jika tidak, para penjaga ini akan ditakuti oleh Demon Commander Darnight dan melarikan diri dengan panik. Demon Commander Darnight mengabaikan para penjaga di tembok kota dan menatap Jitian Singh. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang haus darah dan kejam. Jitian Singh, mati. Dia berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya, menembakkan lusinan lampu hitam kematian ke arah Jitian Singh. Ekspresi Jitian Singh berubah drastis saat dia mengelak dengan cepat. Dia melambaikan pedangnya yang patah dan menebas langit yang penuh dengan lampu pedang untuk memblokir cahaya hitam yang mematikan. Bayangan pedang yang dingin dan lampu hitam kematian bertabrakan dengan keras, dan suara, peng-peng-peng, yang teredam terus keluar. Tiba-tiba, langit dalam radius 10 mil dipenuhi dengan Demon Ki yang melonjak, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Jitian Singh menahan lebih dari 30 lampu hitam kematian, tetapi dia masih terkena 4 bilah lampu hitam. Jubah putih yang dikenakannya dipotong-potong, dan ada beberapa luka berdarah di dada dan punggungnya. Darah merah gelap merembes keluar. Tidak hanya itu, dia juga dikirim terbang, dan dengan keras menabrak gerbang kota besar dengan suara, peng, yang teredam. Gerbang kota setinggi 100 meter bergetar, dan tembok kota juga bergetar hebat, membuat para penjaga di tembok kota panik dan ketakutan. Jitian Singh jatuh di bawah gerbang kota dan bersandar padanya, berlumuran darah. Dia menutupi dadanya dengan tangan kirinya dan terengah-engah. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang kemping, dan wajahnya berlumuran darah. Setelah beberapa batuk keras, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Dimengeneral Mingye berdiri di langit, terbungkus kabut hitam. Dia menatapnya dengan dingin dan berteriak, Jitian Singh, semuanya sudah berakhir. Ketika suaranya turun, dia melambaikan telapak tangannya lagi dan menembakkan dua lampu hitam kematian ke arah Jitian Singh. Dia sudah memutuskan untuk menghancurkan tubuh Jitian Singh di tempat. Kemudian, dia akan menangkap jiwa Jitian Singh dan membawanya kembali ke Gurun Utara untuk melapor kepada Kaisar Iblis. Pada saat kritis, Jitian Singh tidak punya pilihan selain menggunakan Sol Reaping Bel untuk melindungi dirinya sendiri. Lampu hitam kematian menghantam Sol Reaping Bel dengan keras, lalu menghantam gerbang kota dengan boom. Tiba-tiba, formasi pertahanan di gerbang kota diaktifkan, dan penghalang cahaya kuning besar menyala. Penghalang cahaya bergetar hebat di bawah serangan lampu hitam kematian, dan gerbang kota juga bergetar hebat. Lonceng penuai jiwa juga diterbangkan. Dengan boom itu menabrak dinding tebing tidak jauh, menciptakan lubang besar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Jenderal Iblis Mingye akan terus menyerang, tetapi pada saat ini, para penjaga di tembok kota tiba-tiba bersorak-sorai. Tuan Jenderal Ilahi ada di sini. Besar, kedatangan Lord Divine General pasti akan menghentikan invasi ras iblis. Diiringi sorak-sorai para penjaga, cahaya putih menyelaukan terbang keluar dari kota dan mendarat di tembok kota dengan desir. Saat cahaya putih memudar, sosok tinggi dan kokoh muncul di depan semua orang. Orang ini adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia empat puluhan. Dia mengenakan baju besi emas, helm emas gelap, dan juga perak bersulam bintang dan awan. Tubuhnya tinggi dan lurus, dan dia memiliki wajah persegi yang tegas dan bermartabat. Sepasang alis tebal dan mata besar mengungkapkan aura besi dan darah. 1087 Jenderal Ilahi dari hutan Belantara Barat berdiri di tembok kota, memandangi situasi dengan ekspresi bermartabat. Dia melihat Demon Commander Dark Knight, yang diselimuti kabut iblis dan memiliki aura dingin dan kuat. Dia juga melihat Jitian Sing, yang berlumuran darah dan dalam keadaan menyesal. Namun, dia tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Dia hanya menatap Jitian Sing dan sedikit mengernyit. Pandangan aneh melintas di matanya. Demon Commander Dark Knight untuk sementara berhenti menyerang dan berdiri di udara, menatap dingin ke Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat. Dia sangat kuat dan tidak jauh dari alam jiwa primordial. Dia cukup kuat untuk mendominasi dunia dan memandang rendah semua pahlawan. Bahkan jika Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat secara pribadi menyerang, dia tidak akan cocok untuknya. Namun, dia harus mempertimbangkan bahwa ada 100 ribu tentara yang ditempatkan di kota, tentara elit yang tak terhitung jumlahnya, dan formasi pertahanan yang kuat. Yang paling penting, ada formasi teleportasi di kota Mang yang terhubung ke pengadilan kerajaan manusia. Jika situasinya kritis, tutor kekaisaran dan kaisar pengadilan kekaisaran manusia dapat datang ke kota Mang melalui formasi teleportasi. Demon Commander Dark Knight berdiri di udara dengan dingin dan acuh-ta'acuh, menatap ekspresi Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat. Dia ingin tahu bagaimana reaksi Jenderal Ilahi dari Wilderness Barat. Pada saat ini, Ji Tianxing terhuyung-huyung keluar dari puing-puing dan terbang ke langit, berlumuran darah. Dia menyingkirkan lonceng penuai jiwa dan menarik nafas beberapa kali. Kemudian, dia menatap Jenderal Ilahi dari hutan belantara barat di tembok kota dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wilayah Tian Chen Ji Tianxing menyapa Jenderal Ilahi dari hutan belantara barat. Saat dia berbicara, dia menahan lukanya dan membungkuk pada Yu Tianhong. Tuan Jenderal Ilahi, ini adalah malam kegelapan komandan iblis di bawah kaisar iblis. Dia mengejarku jauh-jauh dari gurun utara sampai ke sini. Aku sudah terluka parah. Tolong buka gerbang kota dan bantu saya. Dia menjelaskan penyebab masalah tersebut kepada Yu Tianhong dan memintanya untuk membantunya melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Yu Tianhong. Yu Tianhong menatapnya tanpa ekspresi. Matanya dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu menyebut dirimu Tuan Wilayah Tianchen, tapi siapa yang mengenalmu? Siapa yang bisa bersaksi untuk Anda? Demon General Dark Knight sangat kuat dan sangat dekat dengan alam roh primordial. Keberadaannya selalu misterius, dan tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Dan Anda mengklaim sebagai penguasa wilayah bintang surgawi, yang dikejar oleh Demon Marshal Dark Knight dan melarikan diri dari gurun utara ke sini. Anda bahkan dapat membuat kebohongan yang konyol. Bagaimana Anda bisa melarikan diri dari gurun utara ke sini dengan kekuatan Anda yang tidak berarti? Saya sangat curiga bahwa Anda adalah mata-mata dari ras iblis, berpura-pura menjadi salah satu orang saya untuk menipu saya agar membuka gerbang kota. Anda ingin membantu setan masuk ke kota dan menerobos garis pertahanan di perbatasan. Kau mata-mata iblis terkutuk, menjauhlah dariku, atau aku pasti akan membunuhmu. Suara Yu Tianhong dingin dan mengesankan. Suaranya bergema di depan gerbang kota, menyebabkan tanah bergetar. Setelah mendengar kata-katanya, penjaga yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota tiba-tiba mengerti dan memandangnya dengan kagum. Yu Tianhong adalah pemimpin spiritual para penjaga ini. Di mata semua orang, dia adalah seorang jenderal terkenal dengan keberanian dan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Ketika Ji Tianxing mendengar kata-katanya, dia tertegun di tempat, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akhirnya akan dapat melarikan diri dengan selamat setelah melalui begitu banyak untuk melarikan diri ke perbatasan dan tepat ketika dia akan memasuki kota Mang. Jenderal ilahi dari hutan belantara barat, Yu Tianhong, yang menjaga kota Mang, memiliki sikap dan reaksi seperti itu. Ji Tianxing sedikit linglung. Dia memandang Yu Tianhong dengan tak percaya dan bergumam di dalam hatinya, tidak. Bahkan jenderal dewa hutan timur, Xiao Han, yang berada jauh di laut timur, telah mendengar nama dan perbuatanku. Sebagai jenderal ilahi dari hutan belantara barat, Yu Tianhong pasti sudah mendengar namaku dan mengetahui identitasku. Tapi saya tidak punya permusuhan dengannya, dan kami belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa dia memperlakukan saya seperti ini, berpura-pura tidak mengenal saya dan tidak menyelamatkan saya. Dia segera menyadari bahwa ada yang salah dengan reaksi Yu Tianhong. Tidak hanya itu, saat dia dalam keadaan linglung, Yu Tianhong menatapnya dengan mata dingin. Mulutnya membentuk cibiran mengejek, dan matanya berkilat jijik. Ji Tianxing melihat perubahan ekspresinya dan bahkan lebih yakin bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Berengsek, Yu Tianhong dan Xiaohan keduanya adalah jenderal ilahi. Yang satu adil, tegas, bijak, dan benar, sementara yang lain jahat dan tercelah, tidak menyelamatkanku. Melihat reaksi Yu Tianhong, dia sepertinya membenciku dan tidak sabar menungguku untuk segera dibunuh. Kenapa? Kapan saya menyinggung perasaannya? Pada saat ini, Demon General Dark Knight mencibir. Hahaha, Ji Tianxing, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Bahkan jenderal ilahi umat manusia yang menjaga perbatasan tidak mau menyelamatkanmu. Ben Suai juga sangat terkejut. Bukankah Anda jenius nomor satu umat manusia? Bukankah kamu jenius? Kenapa kamu ditinggalkan oleh umat manusia ketika kamu akan mati? Sungguh ironis. Surga telah memutuskan bahwa Anda akan mati di sini hari ini. Suara Demon General Dark Knight sangat keras, membuat Ji Tianxing sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Dia memelototi Demon General Dark Knight dengan acuh-ta'acuh, lalu menoleh ke Divine General dari West Wilderness di tembok kota dan berteriak dengan dingin, Yutian Hong. Saya akan mengingat masalah hari ini. Suatu hari, saya akan membuat Anda menyesali apa yang Anda lakukan hari ini. Pada saat itu, bahkan jika Anda berlutut dan memohon kepada saya, itu tidak akan berguna. Suara Ji Tianxing sedingin es, dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dia curiga Yutian Hong diinstruksikan oleh seseorang atau berkolusi dengan ras iblis, itulah sebabnya dia tidak menyelamatkannya. Namun, dia menyembunyikan kata-kata ini di dalam hatinya dan tidak akan mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, ini hanya tebakannya. Bahkan jika dia mengatakannya dengan lantang, Yutian Hong tidak akan mengakuinya. Yutian Hong menatapnya dengan tatapan mengejek dan mencemoh, kamu mata-mata iblis, apakah kamu marah karena General ini mengetahui rencanamu? Huff, Anda berani mengancam General ini hanya dengan bajingan seperti Anda. Haha, lebih baik pikirkan dulu cara kaburnya. Namun, saya berharap Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini dan tidak akan ada masa depan. Ji Tianxing menatapnya dalam-dalam dan tidak membuang kata-kata lagi dengannya. Dia berbalik dan terbang ke kejauhan, mati-matian melarikan diri. Demon General Dark Knight juga tertawa sinis, matanya berkilat dengan niat membunuh yang pekat. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan mengejarnya. Keduanya meninggalkan gerbang kota satu demi satu dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Yutian Hong berdiri di tembok kota dan melihat sosok Ji Tianxing di kejauhan. Sudut mulutnya terhubung menjadi seringai sombong. Huff! Bajingan kecil yang sombong dan bodoh, General ini khawatir dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melenyapkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan mengadili kematian dan memprovokasi Demon General Dark Knight. Benar-benar kehendak surga untuk mengolok-olok Anda. Anda benar-benar jatuh ke tangan General ini. Dengan cara ini, itu akan menghemat banyak masalah. Anda dikejar oleh Demon General Dark Knight. Kali ini, Anda akan mati tanpa keraguan. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tembok kota, terbang kembali ke kota. Seorang wakil General Sky Origin Stage mengikutinya. Saat terbang kembali ke kota, dia bertanya, Lord Divine General, saya tidak berpikir orang itu berbohong. Dia benar-benar Ji Tianxing. Selain itu, dia baru saja mengeluarkan segel emas Tuan Domain. Tuan General Ilahi, jika kita tidak menyelamatkannya, jika masalah ini diketahui oleh pengadilan Kekaisaran dan Rumah Raja, saya khawatir akan sulit untuk dijelaskan. Yu Tianhong mencibir dengan jijik, General ini menjaga perbatasan hutan belantara barat dan melindungi jutaan orang dari ras saya. Bagaimana saya bisa membuka gerbang kota untuknya sendirian? Jika Demon General Dark Knight membunuh jalannya ke kota, siapa yang bisa menghentikannya? Jika pasukan iblis menerobos kota Mang dan memasuki wilayah tengah, siapa yang akan bertanggung jawab? Alasan muluk ini langsung membuat sang wakil General terdiam. Dia terdiam dan tidak lagi berbicara. Yu Tianhong memperingatkan lagi dengan nada serius, Ji Tianxing dikejar oleh Demon General Dark Knight. Hari ini, dia pasti akan mati. Di masa depan, jika berita menyebar dan pengadilan kekaisaran serta rumah raja bertanya tentang masalah ini, Anda harus menjawab seperti ini. Bahkan jika kaisar bertanya secara langsung, General ini harus menjelaskan seperti ini. General ini berpikir bahwa tidak peduli seberapa besar kaisar menghargai Ji Tianxing, tidak mungkin dia mengabaikan benar dan salah dan melampiaskan amarahnya pada General ini. 1088 Ji Tianxing menahan lukanya, mengabaikan pakaiannya yang compang kemping dan noda darah di sekujur tubuhnya. Dia memasuki pegunungan manggu yang megah dan tak terbatas. Menginjak pedang sihir jiwa, dia terbang seolah hidupnya bergantung padanya. Pedang ajaib jiwa berkelap-kelip dengan cahaya kemasan yang menyelaukan, menyelimutinya saat pedang itu terbang melewati pegunungan secepat kilat. Demon General Dark Knight mengikuti dari belakang. Dia berubah menjadi cahaya hitam kematian dan terbang melintasi langit, tanpa henti mengejarnya. Dengan berlalunya waktu, jarak antara kedua sisi terus diperpendek, dari 20 mil menjadi sekitar 10 mil. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Keduanya sudah terbang sejauh 6.000 mil, jauh dari kota Manggu. Kekuatan Ji Tianxing telah habis, dan pedang sihir jiwanya sangat lemah. Pedang sihir jiwa di bawah kakinya juga menjadi redup. Kecepatan terbangnya menjadi semakin lambat. Penglihatannya berangsur-angsur kabur, dan kesadarannya menjadi semakin kacau. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Dengan kemauan keras dan ketekunannya, dia terus terbang untuk hidupnya. Tidak, aku tidak bisa berhenti, dan aku tidak bisa pingsan. Saya telah mengalami begitu banyak bahaya, dan saya telah bertahan berkali-kali. Aku sudah mengatupkan gigiku dan menahan semuanya. Saya pergi jauh ke gurun utara, menyusup ke sarang kaisar iblis, dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkan Yao Yao. Saya sudah kembali ke benua tengah. Bagaimana saya bisa jatuh di sini? Pikiran-pikiran ini terus-menerus melintas di benaknya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan. Namun, lukanya terlalu parah. Kekuatan sihirnya telah habis, dan sihir jiwanya hampir habis. Dia sudah hampir pingsan. Dia benar-benar dalam situasi putus asa. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba bertahan, dia tidak bisa bertahan lagi. Demon General Dark Knight berakselerasi dan mengejarnya. Dia hanya berjarak seribu meter darinya. Pada saat kritis, Heaven Mending Orb dalam pikirannya tiba-tiba melonjak dengan cahaya putih misterius dan mengalir ke jiwanya. Tiba-tiba, dia seperti orang yang akan mati kehausan dan tiba-tiba meminum mata air yang sejuk. Kekuatan energi spiritualnya distimulasi sekali lagi, menyebabkan pedang sihir energi spiritual mendapatkan kembali cahaya kemasannya yang menyilaukan. Kecepatannya juga meningkat secara tiba-tiba. Dia mengendarai pedang sihir jiwa dan berlari secepat kilat selama dua jam lagi, terbang lebih dari 10 ribu mil. Namun, Heaven Mending Orb tidak lagi mengeluarkan cahaya putih misterius. Pedang sihir jiwanya juga benar-benar habis. Dia menutup matanya dengan linglung. Sesaat sebelum dia pingsan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berpikir, jadi begitu. Cahaya putih misterius yang dilepaskan oleh Heaven Mending Orb menstimulasi kekuatan tersembunyi di jiwaku. Itu tidak dapat membantu saya memulihkan kekuatan saya dengan cepat, tetapi itu dapat merangsang potensi saya dan menarik kekuatan saya secara berlebihan. Tapi sekarang, potensiku telah habis, namun aku masih belum bisa melepaskan diri dari Demon Marshal Dark Knight. Hanya kematian yang menungguku. Apakah saya benar-benar akan mati di Pegunungan Manggu? Setelah pikiran ini terlintas di benaknya, dia menutup matanya. Dipenuhi dengan keputus asaan dan kengganan, dia benar-benar jatuh koma. Pedang sihir jiwa yang redup terbang kembali ke tubuhnya dengan deru dan kembali ke pikirannya. Dia jatuh dari langit, menggambar busur di udara saat dia menabrak pegunungan di bawah. Medan pegunungan ini terjal dan mengjulang tinggi, dan masih mempertahankan tampilan aslinya. Jelas, tidak ada yang menginjakan kaki di sini. Energi spiritual antara langit dan bumi sangat melimpah. Gunung-gunung ditutupi oleh hutan hijau tua, dan di lembah yang dalam, ada bunga dan tumbuhan eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin, disinilah Jitian Sing dimakamkan. Untuk dapat meninggal di tempat yang damai dan alami yang jauh dari dunia dengan nadi spiritual mungkin merupakan hadiah terakhir dari surga baginya. Suara mendesing. Ketika Jitian Sing jatuh dari langit, pedang yang patah itu tiba-tiba muncul dan mengeluarkan cahaya hitam misterius. Itu melilit seluruh tubuhnya dan membawanya ke depan. Seribu meter di belakang, Demon Marshal Dark Knight melihat pemandangan ini dan matanya langsung menunjukkan senyum sinis. He he, akhirnya kamu pingsan. Anda reptil terkutuk, sudah merupakan keajaiban bahwa Anda dapat melarikan diri di sini. Sekarang, Anda pasti sudah mati. Saat dia mencibir, dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan cahaya hitam kematian yang bergejolak. Itu memadat menjadi bilah cahaya hitam sepanjang 200 meter dan dengan keras meledak ke arah Jitian Sing. Kekuatan Burial of Heaven juga sangat lemah. Kecepatan terbang pedang yang patah itu relatif lambat dan sama sekali tidak bisa menghindari kedua pedang cahaya hitam itu. Bang-bang. Bilah cahaya hitam menebas pedang yang patah dan dua suara teredam yang memekakkan telinga meledak. Segera, pedang yang patah itu diledakkan dan jatuh ke lembah di bawah. Cahayanya sangat redup, seperti pedang patah yang ditinggalkan. Jitian Sing dari sekte pedang patah memblokir dua bilah cahaya hitam, tapi dia hampir kehabisan energi. Jitian Sing yang tidak sadar jatuh dari langit dan menabrak lembah yang penuh dengan bunga dan tanaman dengan keras. Suara keras bergema keras di pegunungan dan hanya menghilang setelah waktu yang lama. Pedang yang patah dimasukkan ke dalam batu hitam besar di lembah, dan masih bergetar dan berdengung. Jitian Sing menghancurkan tanah lembah yang lembab dan subur, menciptakan lubang besar dengan radius 30 meter. Lumpur, bunga, dan kayu terciprat ke seluruh langit. Dia terbaring tak sadarkan diri di dasar lubang, separuh tubuhnya terkubur lumpur coklat tua. Dia berbaring di sana tanpa bergerak. Semuanya sudah berakhir. Jitian Sing dan pedang yang patah telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Apa yang menunggu mereka hanyalah untuk ditangkap dan dibawa kembali ke Raja Iblis di Gurun Utara. Uus! Demon Marshal Dark Knight turun dari langit dan mendarat di lembah yang penuh dengan bunga dan tanaman. Dia berdiri di tepi lubang besar dan menatap Jitian Sing di lubang yang dalam. Senyum dingin melintas di mata merahnya. Akhirnya selesai. Bensuai mengejarmu sampai ke sini dari Gurun Utara dengan sia-sia. Aku akhirnya menangkapmu. Anda hanya berada di lapisan pertama dari alam pemurnian jiwa, tetapi Anda mampu menciptakan badai sebesar itu dan melarikan diri dari Bensuai sejauh 1 juta mil. Sungguh luar biasa. Tidak heran yang mulia Raja Iblis memandang Anda sebagai musuh besar dan bersumpah akan membunuh Anda dan mengambil garis keturunan Anda. Sekarang, hidupmu, garis keturunan Kenshin, jiwa pedang ilahi, dan saintes semuanya telah jatuh ke tangan Bensuai. Harapan lama yang mulia Raja Iblis akhirnya terpenuhi. Demon Marshal Dark Knight menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri. Baru saat itulah dia mengulurkan telapak tangannya dengan puas, meraih Jitian Sing dan pedang yang patah tidak jauh darinya. Namun, pada saat ini, perubahan besar terjadi di kedalaman lembah. Uus! Di kedalaman lembah yang penuh dengan bunga dan tumbuhan, cahaya hijau yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Kecemerlangan hijau tua yang kaya dengan cepat meluas dan berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi separuh lembah. Tubuh Demon Marshal Dark Knight tiba-tiba membeku. Dia mengerutkan kening dan melihat ke kedalaman lembah, matanya dengan dingin mengukur tirai cahaya hijau tua. Pada saat ini, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tirai cahaya hijau tua yang misterius. Itu membuka ke kedua sisi dan membentuk pintu besar. Uus! Sosok hijau melewati pintu cahaya dan melangkah ke lembah. Demon Marshal Dark Knight dapat dengan jelas melihat bahwa di balik pintu cahaya ada dunia luas dengan pegunungan dan sungai. Dia segera mengerti bahwa tirai cahaya hijau adalah batas, dan pintu cahaya terhubung ke ruang alternatif lain. Adapun sosok hijau, itu adalah lelaki tua manusia dengan kepala penuh rambut putih. Dia mengenakan jubah hijau panjang dan sepatu kain hitam. 1089 Lelaki tua itu tampaknya telah mencapai usia 80 tahun, tampak pikun dan mengelak. Namun, tubuhnya masih tinggi dan lurus, jiwanya sehat dan bugar. Kulit dan kulitnya sebening batu giyok, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali masa mudanya. Wajahnya yang dipahat penuh dengan perubahan dan perubahan hidup. Matanya yang jernih dan cerah mengandung kebijaksanaan untuk melihat melalui misteri langit dan bumi. Meskipun dia sudah tua, masih terlihat bahwa dia pasti seorang jenius bela diri yang tampan ketika dia masih muda. Dia berjalan dengan langkah mantap di atas rumputan yang lembut. Jubah birunya tidak bernoda, dan ada sabuk kain karung di pinggangnya. Rambut abu-abunya yang panjang, dengan dua jepit rambut giyok biru di pelipisnya, tersampir di belakang kepalanya dan mencapai pinggangnya. Tatapannya setenang air saat dia melihat Demon Commander Dark Knight. Sedikit mengernyit, dia bergumam pada dirinya sendiri, bibit jahat dari ras iblis. Nada suaranya dingin dan acuh tak acuh, samar-samar mengandung jejak niat membunuh. Demon Commander Dark Knight menatapnya dan mengukurnya. Merasakan kekuatan dan auranya, pupilnya langsung menyusut. Setelah ragu sejenak, dia berkata dengan dingin, Orang tua, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Silakan minggir. Terbukti, dia juga takut dengan kekuatan lelaki tua berjubah biru itu. Dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, dan tidak ingin berkonflik dengannya. Namun, lelaki tua berjubah biru itu mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya tersenyum dingin. Hahaha, ini adalah benua tengah. Bagaimana mungkin iblis sepertimu berani masuk ke wilayah rasku tidak ada hubungannya dengan orang tua ini? Selain itu, mengapa lelaki tua ini membutuhkan alasan untuk membunuh iblis? Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan kemegahan hijau tua muncul dari tubuhnya. Hus 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 hus. Kemegahan hijau tua yang bergelombang segera terbang ke segala arah, mendarat di sekitar lembah. Dalam sekejap mata, kemegahan hijau tua memadat menjadi penghalang cahaya dengan radius 30 Li, menyelimuti seluruh lembah. Daerah ini segera ditutup, di bawah kendali lelaki tua berjubah biru itu. Di padang rumput di lembah, rerumputan dan bunga yang tak berujung segera mundur seperti air pasang, menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Demon Commander Dark Knight diam-diam mengepalkan tinjunya. Kekuatan iblis yang besar dan melonjak terkumpul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya kematian yang dingin dan gelap gulita. Orang tua, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan bensuai? Nada suaranya dingin dan rendah, penuh peringatan. Pria tua berjubah hijau itu sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Dia membersihkan lengan bajunya, dan tongkat kayu hijau tua setebal lengan anak muncul di telapak tangannya. Tongkat kayu itu berwarna hijau, dan ada beberapa cabang yang tumbuh darinya. Itu tampak seperti cabang yang telah dipatahkan dari pohon tertentu. Namun, tongkat kayu hijau gelap yang tampaknya biasa ini jelas tidak biasa. Nyatanya, itu bahkan bukan benda biasa. Dia memegang tongkat kayu berwarna hijau tua di tangan kanannya dan dengan ringan menepuk telapak tangan kirinya. Dia berkata tanpa ekspresi, orang tua ini tidak menggunakan staff tanpa batasnya selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan menggunakan Anda untuk berlatih. Saat suaranya turun, tangan kanannya bergetar, dan dia mengayunkan batang tanpa batas ke Demon Marshal Dark Knight. Keduanya jelas dipisahkan oleh jarak seribu meter, tetapi Demon General Dark Knight merasa seolah-olah tongkat kayu hijau itu menghantam kepalanya. Tepat ketika dia akan mengedarkan energinya untuk melawan dan melancarkan serangan balik, enam lampu pedang hijau tua muncul di atas kepalanya dari udara tipis. Bang-bang-bang-bang. Demon General Dark Knight tertangkap basah. Dia dikejutkan oleh enam lampu pedang hijau tua di tempat, dan terdengar suara yang keras dan tumpul. Sebuah lubang yang dalam dengan radius 10 lidi ledakan dari tanah subur berwarna coklat tua, dan debu memenuhi udara. Lampu pedang hijau gelap yang tak tertandingi meledakan Demon General Dark Knight ke tanah. Dia berbaring di dasar lubang, babak belur dan kelelahan. Cahaya hitam pelindung dan ki iblisnya telah benar-benar hancur oleh lampu pedang hijau tua. Bahkan armor sembilan dunia bawah yang dia kenakan memiliki enam penyok. Meskipun armor sembilan dunia bawah belum dipotong, dia menderita luka dalam. Darah setan hitam mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Dia berjuang untuk bangun, dan matanya membelalak tak percaya. Dia menatap staff tanpa batas di tangan lelaki tua berjubah hijau dan berseru, harta karun ajaib macam apa ini. Itu benar-benar bisa melukai armor sembilan dunia bawah Bensuai. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ketergantungan terbesar Demon General Dark Knight adalah armor sembilan dunia bawah yang dia kenakan. Menurut legenda, ini adalah baju perang yang diambil dari sembilan dunia bawah. Meskipun itu bukan artefak ilahi, itu lebih dari itu. Dan tongkat kayu yang tampaknya biasa di tangan lelaki tua berjubah hijau itu tampaknya bukan harta ajaib sama sekali. Itu benar-benar bisa meninggalkan penyok pada armor sembilan dunia bawah. Seberapa tak terbayangkan ini. Pria tua berjubah hijau mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi, sembilan armor dunia bawah. Anda benar-benar dapat memblokir staff tanpa batas orang tua ini. Lumayan, sepertinya kamu memiliki posisi yang sangat tinggi di ras iblis. Saat dia berbicara, dia bergegas ke sisi Demon General Dark Knight dalam sekejap. Dia mengayunkan staff tanpa batas lagi dan menghancurkannya di Demon General Dark Knight. Posturnya yang menyerang dan cara dia mengayunkan tongkatnya tampak seperti pertarungan fana, sederhana dan kasar. Tidak ada gerakan untuk dibicarakan sama sekali, juga tidak ada gerakan atau bayangan yang mewah. Tapi itu adalah serangan sederhana yang membuat Demon General Dark Knight merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Matanya sangat serius. Kamu, kamu benar-benar telah mencapai alam roh primordial setengah langkah dan akan melewati ambang itu. Saat dia terkejut, dia segera melepaskan kabut hitam tak berujung dan ki iblis untuk menyembunyikan dirinya. Suara mendesing. Sosoknya melintas dan berteleportasi seribu meter jauhnya, melarikan diri dari lubang besar. Namun, lelaki tua berjubah hijau itu juga mengikuti seperti hantu dan menghancurkan tongkatnya di atas kepalanya. Bam! Di tengah suara yang memekakan telinga, Demon General Dark Knight dihancurkan dan dikirim terbang 10 km jauhnya, menabrak layar lampu hijau gelap di tepi lembah. Helm hitam di kepalanya penyok dalam, memperlihatkan lekukan yang dalam selebar telapak tangan. Tumbukan yang mengerikan itu mematahkan leher dan tulangnya, membuatnya merasa pusing dan hampir pingsan. Demon General Dark Knight bahkan lebih ketakutan. Dia tidak percaya dengan hasil ini. Dia buru-buru bangkit dari tanah dan menggunakan teknik rahasia untuk menyambung kembali lehernya yang patah. Melihat lelaki tua berjubah hijau mengejarnya dengan tongkat tanpa batas, dia tidak berani tinggal. Dia buru-buru terbang ke langit, hanya ingin melarikan diri. Pria tua berjubah hijau itu melintas dan berteleportasi 5 km lagi, mengejar di belakangnya. Coba teknik pedang baru orang tua ini, Sol Cha Sing Swat. Meskipun dia berbicara tentang teknik pedang, dia memegang staff tanpa batas di tangan kanannya dan menghancurkannya di punggung Demon General Dark Knight. Lampu hijau besar menyembur keluar dari staff tanpa batas, mengembun menjadi bilah hijau sepanjang 100 meter. Itu langsung merobek langit dan menebas Demon General Dark Knight. Bam! Suara tumpul lainnya meledak, dan Demon General Dark Knight dikirim terbang lagi, berguling menuju pintu masuk lembah. Lekukan panjang dan sempit tertinggal di armor hitam di punggungnya, dan luka dalamnya bahkan lebih serius. Namun, armor sembilan dunia bawah telah memblokir sebagian besar kekuatannya, jadi cedera ini bukan apa-apa baginya. Dia jatuh di pintu masuk lembah dengan plop dan melambaikan telapak tangannya tanpa ragu, melepaskan kekuatan seumur hidupnya dan menebas dua sinar hitam kematian. Dua berkas cahaya hitam menebas pria tua berjubah hijau dan layar lampu hijau di pintu masuk. Pria tua berjubah hijau itu tidak takut sama sekali. Dia melambaikan staff tanpa batas dan menyebarkan cahaya hijau ke seluruh langit, menghalangi serangan bilah cahaya hitam. Bilah cahaya hitam segera runtuh, meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit. Namun, dia juga dipaksa mundur satu kilometer oleh kekuatan dahsyat itu sebelum dia bisa menenangkan diri. Setelah dia menstabilkan dirinya, dia melihat bahwa layar lampu hijau tua telah terkoyak oleh sinar hitam lainnya. Demon General Dark Knight berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melewati celah dengan deru. Dia melarikan diri dari lembah secepat kilat, terbang ke kejauhan. Masih ingin melarikan diri, pria tua berjubah hijau itu mengerutkan kening dan mengejarnya dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, suara pemakaman surga datang dari pedang patah di sudut lembah. Itu menggunakan jiwanya untuk berbisik kepada lelaki tua berjubah hijau, kamu kecil, jangan mengejar. Menyelamatkan orang lebih penting. Mendengar suara ini, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba menjadi kaku dan berhenti. 1090. Pena tua berjubah hijau itu sangat terkejut dan tidak percaya. Matanya dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa mempercayai telinganya, berpikir bahwa dia salah dengar. Tapi itu adalah transmisi jiwa, langsung tercetak di benaknya. Tidak perlu mendengarkannya dengan telinganya. Matanya menyapu lembah yang hancur dan melihat ke kedalaman lembah, mendarat di pedang patah yang sederhana dan gelap. Ketika dia melihat pedang patah berwarna hitam pekat itu, ekspresinya berubah drastis. Dia sangat bersemangat sehingga detak jantungnya berhenti. Saat berikutnya, sesepu berjubah hijau tidak bisa lagi menahan kegembiraannya yang liar. Dia berteleportasi ke sudut lembah dan mengangkat pedang patah itu dengan kedua tangan. Pedang Dewa, ini benar-benar pedang suci guru. Baru saja, ketika saya berada di dunia tanpa batas, saya merasakan aura pedang dewa. Itu membuat pikiran saya tidak tenang. Saya pikir itu adalah ilusi. Saya tidak berharap itu benar. Itu terlalu sulit dipercaya. Setelah seribu tahun, saya benar-benar melihat pedang suci guru lagi. Tetua berjubah hijau itu begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Bahkan janggut di dagunya gemetaran. Dia memegang pedang yang patah dengan kedua tangan dan berlutut menghadap ke timur. Dia bersujud tiga kali dengan ekspresi hormat, memberi hormat. Setelah memberi hormat, dia berdiri dan memegang pedang yang patah itu dengan kedua tangannya. Dia dengan lembut membelainya dan berkata dengan suara gemetar, Pemakaman surga, apakah itu benar-benar kamu? Suara Burial of Heaven segera datang dari pedang yang patah. Itu sedalam dan sekuat sebelumnya. Tentu saja ini aku, Little Ye, aku belum pernah melihatmu selama seribu tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sungguh takdir yang membodohi orang. Kehendak surga tidak dapat diprediksi. Penatua berjubah hijau menganggup berulang kali dan berkata dengan sangat setuju, Ya, seribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Oh, benar, pemakaman surga, katamu menyelamatkan orang lebih penting. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melihat ke samping. Dia melihat seorang pemuda tampan berlumuran darah tergeletak di tanah. Pemuda itu adalah Jitian Singh, yang tidak sadarkan diri selama ini. Ketika sesepuh berjubah hijau dan Demon Marshal Dark Knight sedang bertarung, Burial of Heaven membawanya dengan pedang patah dan bersembunyi di sudut lembah. Itulah mengapa dia tidak terbunuh setelah pertempuran. Pria tua berjubah hijau itu mengerutkan kening saat dia menilai Jitian Singh. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Pemuda ini, kenapa dia terlihat sedikit familiar? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan menembakkan lampu hijau lembut. Dia membelah rambut yang menutupi wajah Jitian Singh dan menghilangkan noda darah di wajahnya. Ketika sesepuh berjubah hijau melihat wajah aslinya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kakinya menjadi lunak dan dia akan berlutut dan memberi hormat. Ah, ini sebenarnya. Namun, Burit Heaven mengirimkan transmisi suara untuk menghentikannya tepat waktu. Berhenti. Bukan dia, Anda salah orang. Tubuh sesepuh berjubah hijau itu tiba-tiba menegang. Dia menatap Jitian Singh yang tidak sadarkan diri dan berkata dengan ragu, Uh, benar saja, aku terlalu bersemangat dan membuat kesalahan. Masih ada perbedaan di antara mereka berdua. Pemuda ini masih terlalu berpengalaman dan belum mengasuh Swat Wheel of the Heavens. Namun, bukankah sosok dan penampilan mereka terlalu mirip? Burial of Heaven berkata dengan nada rendah, bocah ini mewarisi garis keturunan dan warisannya. Tentu saja mereka sangat mirip. Jadi begitu, tetua berjubah hijau itu langsung menyadari dan mengungkapkan ekspresi penuh iri hati. Burial of Heaven melanjutkan, Yezi kecil, jangan hanya berdiri di sana. Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Luka-lukanya terlalu parah. Jika kita menunda lebih lama lagi, saya khawatir akan ada masalah di masa depan. Mendengar instruksi Burial of Heaven, tetua berjubah hijau itu mengangguk tanpa ragu. Oke. Dia mengulurkan tangannya dan membawa Jitian Singh yang tidak sadarkan diri di pinggang. Dia berbalik dan melangkah ke pintu forma siroh. Burial of Heaven mengendarai pedang yang patah itu dan mengikuti di sampingnya. Setelah sesepu berjubah hijau dan pedang patah memasuki dunia tanpa batas, layar cahaya hijau tua yang menutupi langit segera menghilang. Lembah kembali ke tampilan aslinya. Tanah tak berujung muncul, memenuhi jurang dan kawah. Segala macam bunga dan tumbuhan eksotis juga melonjak seperti air pasang, menutupi bumi. Lembah menjadi penuh dengan energi spiritual sekali lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tempat pengasingan tetua berjubah hijau itu disebut dunia tanpa batas. Ini adalah ruang alternatif independen. Area di dalamnya sangat luas, dengan keliling 10 ribu mil penuh. Di dunia tanpa batas, tidak ada empat musim. Itu selalu musim semi dengan angin sepoi-sepoi dan sinar matahari yang hangat. Langit biru seolah-olah telah dicuci. Banyak awan spiritual lima warna melayang. Di bumi, ada barisan pegunungan hijau tua yang bergelombang, padang rumput datar yang membentang sejauh mata memandang, dan danau besar seperti cermin, serta banyak sungai yang berliku dan deras. Di ruang ini, energi spiritual langit dan bumi sangat padat. Itu mengembun menjadi awan spiritual lima warna dan sering memercikkan hujan deras cairan spiritual. Di gunung dan bumi, ada bunga, tumbuhan, dan pohon yang langka dan berharga di mana-mana. Bunga, tumbuhan, dan pohon itu semuanya adalah bahan obat yang tak ternilai yang dapat disuling menjadi segala macam pil spiritual dan obat ajaib. Fena tua berjubah hijau membawa Jitiansing dan melangkah melintasi langit seribu meter dengan setiap langkah, melintasi padang rumput yang luas dan tak terbatas dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Barisan gunung dengan pegunungan tinggi dan hutan itu adalah tanah harta karun fena spiritual terkemuka. Di antara mereka, puncak gunung tertinggi setinggi sepuluh ribu meter. Itu benar-benar gigih. Di atas puncak gunung ada lautan awan putih yang luas. Kediaman sesepuh berjubah hijau berada di puncak gunung, terbungkus lautan awan. Di ruang kosong di puncak gunung dengan radius 30 mil, terdapat puluhan pembibitan ramuan spiritual langka yang diubah menjadi taman obat. Di kedalaman taman obat, ada istana emas gelap yang disebut istana tanpa batas. Istana kuno ini seluruhnya dibangun dari kayu rekuyum dan pohon pemelihara roh yang berharga. Penampilannya sederhana dan megah. Meski tidak mewah, namun mengandung aura seorang pertapa yang acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Itu bahkan memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Tinggal di istana tanpa batas dapat menenangkan jiwa dan menyehatkan jiwa. Itu diam-diam dapat memelihara jiwa ilahi, memperkuat kekuatan seseorang, dan meningkatkan kekuatan seseorang. Ini benar-benar tempat tinggal yang luar biasa yang dirindukan oleh banyak ahli bahkan dalam mimpi mereka. Penatua berjubah hijau membawa Jitiansing ke istana tanpa batas dan menempatkannya di ruang rahasia dengan lampu hijau lembut, menempatkannya di ranjang kayu rekuyum. Desir, desir, desir. Penatua berjubah hijau membentuk segel tangan dengan kedua tangan dan menembakkan sinar cahaya hijau yang mengalir ke tubuh Jitiansing, membantunya membersihkan noda darah di tubuhnya dan memeriksa kondisi lukanya. Dia setengah jalan merapal mantra ketika dia tiba-tiba menemukan sesuatu, dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Eh, anak ini, tidak hanya mewarisi garis keturunan guru, dia juga memiliki tubuh roh Azurewut. Dia hanya memiliki kekuatan tingkat satu dari Sol Revinemen Realm, tapi dia benar-benar bisa bertukar pukulan dengan ahli iblis itu. Pria itu memiliki kekuatan tingkat delapan dari Sol Revinemen Realm. Ini terlalu tak terbayangkan. Pedang patah melayang di sampingnya, diam-diam mengamati situasi Jitiansing. Mendengar kata-kata sesepuh berjubah hijau, pemakaman surga berkata dengan nada tenang, keunikannya tidak terbatas pada ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mewarisi warisan Kenshin? Namun, bantu dia sembuh dulu. Anda harus membangunkannya sesegera mungkin. Adapun masalah-masalahnya, saya perlahan-lahan akan menjelaskannya kepada Anda di masa depan. Tetua berjubah hijau itu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus membaca mantra untuk menyembuhkan luka Jitiansing. Dia memanipulasi kekuatan Azurewut antara langit dan bumi dan memberi Jitiansing beberapa pil obat tingkat jiwa yang dia sempurnakan. Setelah setengah hari yang singkat, luka dalam dan luar Jitiansing semuanya dirawat olehnya, dan kondisinya menjadi stabil. Terima kasih telah menonton!